Intro Kalau dia mau menuntut 50% dia bisa Dia cuma menuntut 10% Dalam hari dia menuntut 1 dari 7 Dalam uang dia menuntut 1 dari 10 Apakah dia punya hak? Menurut saya dia punya hak Tapi sudah jangan berpikir memberikan yang minimum Yang memuaskan Tuhan Berikan yang terbaik Karena dia sudah memberikan nyawanya Untuk saudara Sudah memberikan apapun Tidak bisa balas pemberian nyawa Kita masuk dalam hal yang kedua Kita sudah membahas tentang Mas Kemenya Danmur Karena nomor 2 Persembahan dari orang majus ini adalah Persembahan dari orang kaya ya Sekarang menuntut komentari Poin 5 Romawi Penghormatan atau persembahan dari kekayaan Tradisi telah menyebut Orang-orang bijaksana atau majus Raja-raja Pastilah mereka adalah orang-orang kaya Kalau raja saya tidak percaya Tapi kalau orang kaya jelas ya Karena mereka Membawa bersama mereka Pemberian-pemberian yang mahal Kita berpikir tentang kritus Sebagai sahabat dari orang-orang miskin Tetapi kita tidak mempunyai hak Untuk menyempitkan konsep kita Tentang simpatinya Pada satu kelas atau golongan masyarakat Yang manapun Ia secara sama atau setara Adalah sahabat dari orang kaya Pada waktu orang kaya menerima persahabatannya Contoh Selanjutnya atau lebih lagi Orang kaya membutuhkan kritus Sama banyaknya dengan yang orang miskin butuhkan Orang kaya Juga Mempunyai hak memberikan kepadanya Dari kekayaan mereka Jadi saudara memang ada Dua ekstrim ya Ada orang-orang yang memang Mata duiten Pendeta-pendeta gereja-gereja Mata duiten Waduh sangat Apa ya menjilat sama orang-orang kaya Sudara naik apa Kok tidak motor Sudara tidak diberkati Menghina Tuhan Dan sebagainya Apalagi kita naik BMW Tampak teman-teman sudah Ya naik base tampak teman Sudara naik BMW Jaguar Wah Lamborghini Wah Tuhan memberkati Tuhan Besar Senang-senang Duitnya banyak naik Lamborghini Di kiri-kiri Wah kerasan datang Sendir pisui-pisui Pagi semua Apakah aneh Kalau gereja mereka Lalu penuh dengan orang kaya Tidak aneh Itu bukan orang miskinnya Jari kaya Orang miskinnya Mingga Karena dipisui terus Orang kaya Nyenyantol Karena dijilati terus Anjing saya Sama mereka Diadun jilat Belum tentu Anjing saya menang Padahal Puh ini sudah tukang jilat Wih jilat Maling-maling jilat Ya tapi itu Lebih menang lagi Tapi ya itu Dia milih Sugih dijilat Ini pusaya Tidak milih Sudah melarang Sugih dekat Tidak Ini pusaya Lebih adil Daripada gereja-gereja Kebanyakan Sugih Tidak dijilat Seng Kere di Doni Sudah Tapi ada Orang yang lalu Ekstrim sebelah sini Orang kaya Katanya Rasulnya Rasulnya masuk Surga Dan orang kaya Masuk mereka Tapi di Surga Selain Rasulnya Miskin Ada Abraham Yang kaya Jadi apakah Yesus Tidak mau Orang kaya Yesus Mau Orang miskin Yesus Mau Orang kaya Dari Suku apapun Jenis Kelamin Apapun Tua muda Atau apapun Dia tidak Membedakan Dalam itu Pokoknya Waktu Sudara Menerah Injilat Sudara Menerima Maka Yesus Pasti Menerima Sudara Dan kata Bagian terakhir Yang saya garis bawahi Orang kaya Membutuhkan Kristus Sama Banyaknya Dengan Yang orang Miskin Butuhkan Tidak ada Ceritanya Karena aku Kaya Duitku Bisa Nyumbang Sedikit Jadi Kebutuhan Akan Kristus Berkurang Melarat Pol-polan Butuh Kristus Yang kaya Ini Tidak Terlalulah Butuh 75% 25% Tidak Sogok Tidak Bisa Sudara Omong Kosong Orang kaya Butuh Sama Banyaknya Kristus Sama Seperti Orang Miskin Mereka Atau Punya Jurus Selamat Dan Masuk Surga Atau Tidak Punya Jurus Selamat Dan Masuk Neraga Tidak Ada Pembedaan Dalam Itu Apakah Kaya Atau Miskin Besar Kecil Tua Muda Mangkat Tinggi Mangkat Pendah Tidak Ada Perbedaan Sama Sekali Semua Butuh Jurus Selamat Punya Surga Tidak Punya Terlaka Sudah 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 Sekarang Kita Masuk Yang ketiga Apakah Orang-orang Maju Memberikan Emas Dalam Jumlah Yang Banyak Kilo Kilo Tonton Sehingga Membuat Yesus Kaya Sejak Lahir Mungkin Sekali Orang-orang Yang Teologi Kemakmuran Mungkin Percaya Itu Barangkali Tidak Merti Tapi Kalau Memang Seperti Itu Mereka Tafsirkan 28 9 Yesus Kaya Jadi Miskin Dia Mereka Tidak Merti Sudah Jelas Pasti Orang Masjid Tidak Memberikan Emas Dalam Jumlah Yang Terlalu Banyak Terlihat Dari Masjid Di dalam Lukas Pasal 2 24 Ini Maria Yang Melahirkan Kristus Itu Dalam Hukum Perjanjian Lama Masjid Perjanjian Lama Berlaku Sampai Kristus Mati Jadi Berarti Taurat Yang Seremonial Law Hukum Upacara Itu Berlaku Terus Waktu Maria Melahirkan Karena Anaknya Laki Dia Najis 40 Hari Seandainya Anak Perempuan Dia Najis 80 Hari Lalu Setelah Masa Itu Habis Dia Harus Melakukan Tentah Hiran Dan Kita Baca Itu Dalam Lukas 2 24 Dan Untuk Mempersebabkan Korban Menurut Apa Yang Difirmankan Dalam Hukum Tuhan Yaitu Sepasang Burung Tekukur Atau Dua Ekor Anak Burung Merpati Nah Tentang Ayat Ini Calvin Memberikan Komentar Sebagai Berikut Pada Waktu Penginjil Menyebutkan Sepasang Burung Tekukur Atau Dua Ekor Anak Burung Merpati Yang Menganggap Sebagai Sesuatu Yang Benar Bahwa Para Pembacanya Akan Mengerti Bahwa Yusuf Dan Maria Ada Dalam Kemelaratan Yang Dalam Seperti Itu Sehingga Tidak Mempunyainya Dalam Kuasa Mereka Untuk Mempersembahkan Seekor Anak Domba Hukum Seharusnya Satu Domba Dan Satu Burung Nah Nanti Kita Lihat Untuk Hal Ini Perkecualian Dinyatakan Secara Eksplisit Jika Ia Tidak Mampu Untuk Membawa Seekor Anak Domba Maka Ia Harus Membawa Dua Ekor Apakah Ada Keberatan Bahwa Orang-orang Maju Baru-baru Saja Telah Menyuplai Mereka Dengan Emas Yang Cukup Untuk Membelinya Saya Menjawab Kita Tidak Boleh Membayangkan Bahwa Mereka Mempunyai Emas Yang Sangat Banyak Seperti Itu Sehingga Dengan Mendadak Mengangkat Mereka Dari Kembali Rata Menjadi Kaya Kita Tidak Membaca Bahwa Unta Unta Mereka Dipuati Menghormatan Nah Sudah Kita Lihat Teks Tentang Pentahiran Itu Di dalam Imamat 12 Ayat 6 Ayat 6 Itu Hukum Yang Seharusnya Ayat 8 Perkecualian Kalau Orangnya Tidak Mampu Kita Baca 6 8 Bila Sudah Genap Hari Pentahirannya Maka Laki-laki Atau Anak Perempuan Haruslah Dipawanya Seekor Domba Berumur Setahun Sebagai Korban Bakaran Dan Seekor Anak Burung Merpati Atau Burung Terkukur Sebagai Korban Penghabuh Dosa Ke Pintu Kemah Pertemuan Dengan Menyerahkannya Bala Imam Imam Itu Harus Mempersembahkannya Kehadapan Tuhan Dan Mengenangkan Pendamaian Bagi Perempuan Itu Demikianlah Perempuan Itu Ditahirkan Dari Leleran Darahnya Itu Hukum Tentang Perempuan Yang Melahirkan Alam Laki-laki Atau Anak Perempuan Tetapi Sekarang Perkecualian Jikal Ia tidak Mampu Untuk Menyediakan Seekor Kambing Atau Domba Maka Haruslah Ia mengambil Dua Ekor Burung Tekukur Atau Dua Ekor Anak Burung Merpati Yang Seekor Seperti Korban Bakaran Dan Seekor Laki Seperti Korban Penghabuh Dosa Berarti Dombanya Kalau Tidak Mampu Beli Dombanya Dikanti Burung Burung Tetap Burung Berarti Mereka Termasuk Gorongan Tidak Mampu Karena Kalau Mereka Mampu Mereka Tidak Persembahkan Dua Burung Mereka Persembahkan Satu Burung Dan Satu Domba Tapi Mereka Persembahkan Dua Burung Membuktikan Mereka Tidak Mampu Jangan Bayangkan Orang Majus Berikan Mas Dalam Jumlah Sangat Banyak Itu Tidak Memungkinkan Bible Commentary Memberikan Komentar Dalam Arah Pemberian Pemberian Ini Jelas Merupakan Cara Dengan Mana Yusuf Membawa Keluarganya Komesir Dan Menopang Mereka Disana Sampai Herodes Mati Kan Setelah Orang Majus Datang Yusuf Diberi Nimpu Pawa Pergi Komesir Kalau Tidak Ada Persembahan Dari Orang Majus Ini Mereka Tidak Punya Biaya Sudah Itu Pasti Mereka Gunakan Biaya Juga Mungkin Sepak Hidup Disana Digunakan Sampai Herodes Mati Mari Kembalikan Kalau Kita Melihat Hal Ini Kita Melihat Betapa Pemeliharaan Tuhan Luar Biasa Mereka Bukan Orang Kaya Tapi Tetap Dicukupi Kebetulannya Tuhan Tahu Akan Dibunuh Tuhan Tahu Mereka Akan Harus Mengungsi Ke Mesir Dan Disana Jadi Orang Asing Mungkin Tidak Punya Kerjaan Tidak Punya Dua Dan Pakainya Tuhan Berikan Orang Majudnya Kirim Barangnya Bagi Kesana Sehingga Mereka Bisa Dicukupi Sampai Mereka Bisa Kembali Kalau Sudara Hidup Sesuai Dengan Tuhan Tidak Mungkin Tuhan Tidak Mencukupi Saya Bukan Proteologi Kemakutan Saya Anti Tetapi Saya Setuju Bahwa Orang Yang Periman Dan Hidup Sesuai Dengan Tuhan Sedikit Tuhan Mencukupi Kebutuhan Pokoknya Kalau Sampai Kebutuhan Pokoknya Tidak Dicukupi Saya Percaya Ada Something Wrong Tidak Bisa Tidak Mesti Ada Sesuai Salah Dengan Imannya Atau Dengan Hidupnya Saya Tidak Tau Dengan Yang Mana Atau Dengan Dua-dua Atau Ada Beriman Atau Ada Hidup Yang Salah Membuat Akhirnya Tuhan Tidak Mencukupi Kalau Sudara Beriman Dan Memang Hidup Sesuai Tuhan Mesti Dia Akan Mencukupi Sekarang Poin Ketiga Kita Selesai Dengan Persembahan Orang Maju Selesai Memberikan Persembahan Pulang Tapi Sudara Orang Maju Tidak Kembali Kepada Herodes Tapi Pulang Melalui Jalan Lain Dalam Ayat 12 Dan Karena Diperingatkan Dalam Mimpi Supaya Jangan Kembali Pada Herodes Maka Pulang Lah Mereka Ke Negrinya Melalui Jalan Lain Sudara Apakah Orang Maju Sini Melanggar Janji Ingat Mereka Tidak Pernah Janji Herodes Yang Minta Kalau Kamu Sudah Menanggukan Kembali Kepada Aku Dan Beritahu Aku Supaya Aku Pun Datang Dan Menyebah Dia Mereka Tidak Pernah Tidak 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 Kembali Sekarang Waktu Mereka Kembali Tuhan Berikan Peringatan Melalui Mimpi Kembali Kepada Herodes Pulang Melalui Jalan Lain Ini Kita Bahas Pertama Mereka Diperingati Dalam Mimpi Oleh Allah Mimpi Memang Pada Umumnya Ada Artinya Jangan Kecuali Terjadi Sesuatu Luar Biasa Mimpi Anggap Mimpi Buat Ada Tidak Perlu Mimpi Ketemu Ulog Ketemu Udaniel Ketemu Badak Tidak 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 Bicara Melalui Mimpi Kepada Saudara Memang Dia bisa Dan Kemungkinannya Ada Biarpun Jangan Kecil Tapi Kalau Dia Memang Mau Bicara Dia Pasti Memberitahu Saudara Entah Bagaimana Caranya Bahwa Ini Bukan Mimpi Biasa Pasti Tapi Tidak Ada hal seperti itu, mimpi, angkat mimpi kau sederhana, nah tapi pada saat itu memang mimpi masih digunakan ya kenapa kalau sekarang kau jarang pada waktu itu kau sering viral, mimpi, Yusuf, mimpi semua pada mimpi, semua diberitahu kau banyak, kenapa kau sekarang kau enggak, apa halnya berubah bukan urusan alam berubah atau enggak berubah pada saat itu Alkitab atau belum ada atau belum lengkap maka Tuhan banyak menggunakan cara-cara supranatural melalui malaikat, melalui mimpi, langsung suara dan bagainya, macam-macam hal setelah Alkitab itu lengkap maka pada umumnya dia memberikan kepada kita, memberitahu dan bagainya melalui firman Tuhan dia tetap bisa pakai cara supranatural, pasti bisa tapi kalau Alkitab sudah lengkap dan dia terus-menerus beritahu melalui cara supranatural yang terjadi apa? yang terjadi Alkitabnya khatibah dan jatuh dengan lalu dia buat Alkitab saat tebal-tebalnya dan tetap terpakai cara supranatural akhirnya Alkitabnya diabaikan oleh orang setiap mau petunjuk Tuhan cara supranatural cara supranatural kita minta malekat datang dan sebagainya akhirnya Alkitab diabaikan nah Tuhan tidak memberikan firman tertulisnya supaya diabaikan dia tak mau kita harus mempelajarinya dan secara umum kita mengetahui dengan Tuhan dengan cara belajar firman tapi ini masih tetap termasuk zaman dimana Alkitab belum lengkap maka mereka diperingati melalui mimpi oleh Allah untuk tidak kembali kepada Erules maupun kepada orang-orang Yerusalem orang-orang itu tidak layak mendapatkan laporan mereka tentang kritus yang sebetulnya bisa mereka lihat sendiri dengan mata mereka waktu orang majus datang kami lihat bintangnya di timur raja orang Yahudi lalu diberitahu oleh Alkitab terbagainya Mika Pasal 5 Bethlehem waktu orang majus kesana jaraknya cuma 6 atau 7 mil dari Yerusalem ke Bethlehem berarti kira-kira cuma 10, 11, 12 kilo paling banter untuk waktu itu pun itu bukan jarak yang jauh jalan kaki bisa 12 kilometer itu kecuali orang semper orang normal bisa jalan kaki 12 kilometer Allah kita yang muda dan makanya dengan gampang mereka tidak ada satu yang ikut apakah mereka layak mendapatkan berita eh benar itu sudah lahir Tuhan tidak usah tadi dikasih tahu tidak mau tahu tidak usah dapat lagi harus diakui tidak selalu terjadi demikian kadang-kadang Tuhan bermulai hati secara berlebih-lebih rasanya dari pihak kita orang bisa diinjil sih kamu diinjil lagi kok dikasih terus injil terus di satu pihak itu kemurahan hati di lain pihak itu bencana kalau terus tidak percaya dengar injil satu kali tidak percaya sudah masuk neraka tapi tidak terlalu panas dengar seratus kali tidak percaya sudah masuk neraka Tuhan akan menyelesaikan sampai selesai ajaran arminian berkata bahwa orang sudah selamat bisa kehilangan iman atau dosa senikian rupa sampai akhirnya murtad dan akhirnya masuk neraka bagi saya adalah ajaran konyol yang bertentangan frontal dengan ayat ini berarti Tuhan memulai pekerjaan baik lalu digeledak nohamani Tuhan model apa model semacam demikian ayatnya tidak bilang begitu dia boleh pekerjaan baik antara kamu dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus kalau saya betul saya selamat tidak mungkin akan kehilangan keselamatan mau jatuh bangun bisa tidak berarti jangan jangan jatuh jatuh coba bisa hilang atau tidak bisa murtad atau tidak jangan dicoba tapi saudara mau jatuh bangun bagaimanapun goncang bisa jatuh dalam dosa bisa apa bisa tapi kehilangan keselamatan saya yakin mutlak tidak bisa cuma persoalannya saudara sudah sungguh-sungguh percaya sudah sungguh-sungguh selamat ya atau tidak kalau iya maju Tuhan kalau tidak cepat percaya sebelum terlambat Tuhan Tuhan berkati saudara amin mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih engkau sudah pimpin serta yang berkati kami dalam sepanjang acara firman kami sudah belajar banyak dalam sembilan sesion dimana kami belajar tentang orang-orang majus tentang Herodes tentang tokoh-tokoh Yahudi tentang penduduk Yusra dan sebagainya Tuhan berkati supaya ini berguna bagi kami supaya jangan kami jadi seperti Herodes jangan kami jadi orang yang acu-tacu seperti tokoh-tokoh Yahudi yang hanya tahu tetapi tidak penduduk Yusra biar semua kami jadi seperti orang-orang majus selalu mengikuti pimpinan Tuhan percaya pada Kristus pada waktu bertemu menyembah dia bahkan memberikan persembahan persembahan terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa Amen makin banyak kita tahu makin banyak dituntut tanggung jawabnya kadang-kadang dia berikan terus berikan terus tapi ada kasus di sini seperti di sini satu kali kamu tidak mau tahu tidak usah orang masuk dia balik balik melalui jalan lain sampai ke negaranya dan biarlah mereka memberitakan Injil itu kepada orang-orang di negara mereka ya tunggu 30 tahun Yesusnya dewasa Yesusnya memberitakan Injil ke sana tapi ini sudah mati barangkali yang saat itu sudah ahli Torah dan baginya waktu Yesus sudah dewasa mungkin mereka sudah mati karena di generasi berkata berkata poin keberangkatan mereka mereka diperingatkan oleh Allah mungkin mereka telah berkonsultasi dengan dia jadi mereka tanya ya lalu Allah jawab seperti terlihat secara implisit dari arti kata Yunaninya nanti kita akan bahas kata Yunaninya mereka tidak bisa mempercayai Herodes kontras antara karakternya yang gelap atau jahat dan kesederhanaan yang indah dari keluarga kudus di Bethlehem memasuki pikiran mereka dan membangunkan kecurigaan mereka mereka takut pada rancangan rancangan di Herodes mereka mencari pimpinan dari Allah yang menyediakan untuk keamanan dari sang anak yang kudus yang memperingati mereka mereka berangkat untuk pulang ke negara mereka sendiri buku Tashinan berkata terlihat secara implisit dari arti kata Yunaninya bahwa mereka tanya dulu kata Yunaninya yang diterjemahkan diperingatkan dalam kitab Indonesia diperingatkan bahasa Yunaninya adalah krematis dentes dan menurut Bible works memang ada beberapa arti dan salah satu artinya to make answer to those who ask for advice memberi jawaban kepada mereka yang meminta nasihat jadi Allah itu memberikan peringatan itu karena orang-orang najus minta nasihat dia menjawab melalui mimpi jadi sudah dari kata Yunaninya digunakan memang adalah mungkin mereka tadinya tidak curiga lama-lama mikir Herodes ini kok tidak mau ikut ada apa matanya nanti mau terkasih tahu mau nyembah kenapa kok tidak langsung ikut mungkin mereka curiga lalu mereka tanya dan Tuhan memberikan bimbingan berkenaan dengan hal itu membimbing mereka untuk pulang ke negara mereka melalui jalan yang lain saudara Berencuk berkata begin seringkali sukar bagi orang-orang jujur untuk mengerti orang-orang munafik benar dan bagi orang-orang yang murah hati untuk mengerti rencana rahasia dari pencari 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 diri sendiri pencari sendiri orang yang egois maka tidaklah mengherankan bahwa orang-orang majus telah gagal untuk melihat apa yang sebetulnya Herodes rencanakan pada waktu ia berkata laporkan kepadaku supaya aku juga bisa datang dan menyembah dia tapi ini untungnya ya sekalipun mata dari orang-orang bijaksana atau majus tidak cukup tajam untuk menembus penyamaran atau kepura-pura ancang raja dihadapan Allah tidak ada apapun yang tersembunyi Ibrani 4 ayat 13 ia tidak mau bencana apapun menimpa orang-orang majus juga ia tidak mau kehidupan atau nyawa anaknya Yesus diambil sebelum ia menyelesaikan pekerjaan yang bapaknya berikan kepadanya untuk dilakukan jadi orang-orang majus harus diperingatkan dan demikian juga Yusuf ayat 13 dalam setiap kasus peringatan datang selama suatu mimpi dan Ibrani 4 ayat 13 saya berikannya dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi dihadapan nyah nyatuh Allah sebab segala suatu telanjang dan terbuka di depan malah dia yang kepadanya kita harus memberikan pertama jawab jadi saudara kalimat-kalimat yang awal itu saya pikir bagus sekali suka orang jujur ngerti orang munafik orang munafik ya gak ngerti orang jujur what the way bagi orang munafik saya jujur itu saya dulu waktu pulang dari Amerika sore saya pulang siangnya saya beli kamera Nikon dengan terkelanjang baginya 700 dolar lebih lalu dalam perjalanan dari Singapura ke Jakarta sudah dikasih kayak formulir untuk diisi bawa barang apa saja apa ya sudah isi saja harganya 700 ya tetul 700 dan saya bawa lagi apa ya kayak tablecoder yang kasetnya mikro kasetnya kecil pokoknya saya tulis semua dan petangga saya bilang buh ditulis saya gak bisa kan nulis harganya itu boleh 700 loh beli 700 saya suruh berapa ya kristen saya bilang gak aku kristen aku dalam pengetah gak mau bujok ulusan begini bujok mau jadi apa tapi gara-gara itu masuk duana lihat dipajek dalam talepetik 520 ribu lucunya pajetnya bisa ditawar akhirnya kena 250 dan lebih lucu lagi gak ada bond atau apapun nah saya gak rasa geton atau apapun gak gak apa-apa saya jujur harus rugi gak peduli saya 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 enggak jual Tuhan saya dengan harga 250 ribu 250 milinya juga enggak tapi waktu saya ceritakan kepada orang-orang sangat banyak orang 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 munafik gak bisa ngerti orang jujur orang jujurnya gak bisa ngerti kok munafik model sama sama gak ngerti orang orang pelit dan egois sama orang yang murah hati juga sama-sama gak ngerti yang pelit egois ya oh besuka habet dikeno ya oh begitu denda ya kamu dendek ya apa dan sana mau dibawa mak maki surga sama-sama gak bisa ngerti orang-orang maju sini mungkin orang yang luku dan jujur Herodes munafik mereka gak ngerti dan mereka gak bayangkan orang mau hujui seperti itu tapi puji Tuhan Tuhannya melihat segala sesuatu dan dia tidak mau bencana apapun mengenai orang majus dia tidak mau lebih khusus lagi nyawa dari Yesus hilang telum pada waktunya memang dia datang mati tapi bukan saat itu dan dengan cara seperti itu dipanggal tidak bisa harus nanti saatnya dan dengan cara solid saudara kalau belum waktunya mati tidak akan bisa mati tidak peduli yang mau bunuh ini raja bayangkan saudara seandainya Jokowi mau bunuh saudara bagaimana kira-kira hidup saudara tidak bingung saudara nyari tempat persembunyian tapi kita percaya mestinya saudara burung pepet tidak satu pun jatuh di luar gendak bapak rambut kepalamu pun terhitung semuanya pasti dalam kontek yang sama tidak satu pun rontok di luar gendak bapak tidak ada orang bisa bunuh kita kecuali Tuhan memang menghandaki dia sendiri mengajar kita untuk tidak takut kepada orang bukan jarak dari perkara tidak tapi ada apa-apa kalau memang kita tidak salah tidak akan ada apapun siapapun bisa menyentuh saja kecuali Tuhan memang kehendaki hal itu saudara satu hal tentang bimbingan yang Tuhan berikan kepada orang majus ini sesuatu yang luar biasa menarik bagi saya dari mulai waktu dia di timur 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 piring kanan dari waktu dia di timur dia lihat bimbing oleh bintang bagusnya dia dikasih bimbingan bintang dia ikuti tanpa tahu bintangnya mengarah kemana sampai di Yerusalem tanya-tanya orang akhirnya dihadapkan pada Herodes dan Herodes panggil akhli tolman baginya akhirnya beri petunjuk melalui firman Tuhan dari Mika Masa 5 di Bethlehem bimbingan kedua mereka ikuti bimbingan itu ke Bethlehem tanpa tahu ini rumah ini rumah ini rumah ini rumah ini rumah banyak rumah tahu Bethlehem tidak cukup betulnya tidak peduli cara saja tahu eh bintangnya muncul lagi di atas rumah dimana itu berada bimbingan yang keriga mereka ikuti lagi dan disini bimbingan yang keempat waktu mereka pulang jangan balik pada Herodes kasih mimpi pergi ke negara lewat jalan lain mereka ikuti lagi saudara kalau saudara kepingin bimbingan Tuhan nomor satu di atas segala-galanya tak hatilah dia seandainya dibimbing pertama gak nurut mungkin kadang-kadang Tuhan memuluh hati kasih bimbingan kedua gak nurut lagi kasih bimbingan di cukran saudara di leap itu sebetulnya sudah gak perlu tanya waktu disuruh mengutuki bangsa Israel dia tahu bangsa diberkati masih tanya boleh aku pergi sama orang-orang saya tahu suruh mutuk Tuhan berikan bimbingan gak usah pergi eh noto saya kasih tawaran duit lebih banyak tanya lagi lo mau saja tanya dia bilang gak boleh tanya lagi oke pergi loh kok Tuhan ganti tadi bilang gak boleh sekarang boleh Tuhan berubah pikiran enggak ini mau juga hati-hati kalau tadi gak boleh sekarang boleh ini aneh sudah masuk akal Tuhan mikir kurang dikasih omongan gak boleh sebanyak lagi berangkat dia dihajar babak belur saya gak terima Nabi palsu satu ini sudah gak berhasil mengutuki dan bagainya dia memberikan nasihat yang lain perempuan perempuan muap suruh menggoda orang-orang Israel orang-orang Israel jatuh dalam perjinan dan penyemuan berharan pakainya akhirnya Tuhan marah kepada Israel tapi Tuhan juga marah kepada Biliam dan Biliam dihukum mati juga saudara kalau kita dikasih bimbingan dan kita gak mau nur jangan salahkan Tuhan kalau kita disasarkan dalam hal-hal yang jelas gak perlu tanya bimbingan misalnya saudara cari pacaran seneng ketarik sama orang yang jelas-jelas gak bisa iman saudara memang beriman karena gak beriman saya tanya Tuhan boleh apa enggak gak usah tanya Tuhan tanya penjara kalau saudara punya istri misalnya Tuhan aku bosan boleh enggak aku tak cerai kok menarik gitu ya itu gak usah tanya saudara tanya itu sudah jarang cari penyakit dan jangan salahkan kalau sama Tuhan disasarkan kamu jarang kalau tanya enggak aku gak punya duit Tuhan boleh gak korupsi itu gak usah tanya aku tidak jelas kalau terima Tuhan sudah jelas gak boleh tanya kalau tidak bisa diketahui dari firman Tuhan boleh tanya saudara memang belum punya pacar cari pacar ada dua sama-sama kristen sama-sama memenuhi cara nah si mana Tuhan silahkan tanya gak masalah itu bukan jarang bimbingan bimbingan itu Tuhan berikan kepada orang yang nur saudara dibimbing saudara nur dibimbing lagi nur lagi dibimbing lagi nur lagi dibimbing lagi tapi kalau saudara gak nur dia sangat bisa menghentikan bimbingannya bahkan membuat saudara kesasaran itu saudara gak tak itu sesuatu yang bisa sangat membahayakan memang kita gak akan bisa kehilangan keselamatan kalau kita memang betul-betul sudah selamat tapi bisa lalu kesasaran ya bukan kesasaran dalam arti menjadi sesat mungkin gak sampai seperti itu tapi bisa kesasaran dalam jalan kita sampai kita masuk dalam lingkaran setan yang memusingkan lakukan ini salah semua sepasaran gak karuan itu selamat memungkinkan jadi saudara hati-hati dalam ketaatan kita wajib untuk taat dalam setiap Tuhan memberikan bimbingan taatlah dia akan bimbing lagi taat lagi bimbing lagi makin lama jalan kita itu makin sesuai gendak Tuhan dan di betul-betul ada di pusat gendak Tuhan dan poin ini kita tidak pernah mendengar apa-apa lagi dalam Alkitab tentang orang-orang majus ini tapi Bobet Kementer mengatakan bahwa mereka pulang sebagai orang beriman dan pasti akhirnya mati sebagai orang beriman karena kalau Allah memulai tutup pekerjaan baik dia pasti menyelesaikannya dia bukan orang yang dok-dok ser gitu ya buat ini mandok ganti itu buat itu mandok belum malik mati lagi tidak dia mulai dia pasti akan menyelesaikan bisa naik turun tetapi dia pasti akan selesaikan ini kata-kata Bobet Kementer kita tidak tahu lebih tentang mereka dengan pasti kita tidak bisa meragukan bahwa mereka adalah orang-orang kurus dari Allah perjalanan siaran mereka tidaklah sia-sia mereka membawa pulang pelajaran yang telah mereka pelajari dan akhirnya mati dalam iman kepada dia yang telah mereka sembah kita bisa pasti tentang ini pastilah dia yang telah memulai suatu pekerjaan baik di dalam hati mereka akan menyelesaikannya atau menyempurnakannya karakter mereka indah secara menyelop iman yang sederhana ketahkan tanpa keraguan rasa hormat atau takut dan penuh kasih yang dalam kasih yang menunjukkan dia dalam persebanan-persebanan yang mahal hal-hal ini adalah kasih karunia kasih karunia yang bersinar dalam orang-orang non-Yahudi yang pertama kepada siapa sama dunia dinyatakan kita juga non-Yahudi cuma mereka non-Yahudi yang pertama kepada siapa sang jurus selamat dunia dinyatakan maka-maka kita juga beriman secara sama dan kalau kita beriman secara sama pasti Tuhan akan menyelesaikan ayatnya dalam Vibis 1 et 6 akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari kritis saudara fakta bahwa saudara ada dalam gereja fakta bahwa saudara sudah dibaptis tidak menjamin apapun itu belum tentu Tuhan memulai pekerjaan baik belum tentu kalau cuma luarnya itu tidak ada apa-apa tapi kalau saudara betul sudah percaya pada Kristus biarpun imannya baru kecil tapi itu betul-betul sungguh-sungguh tidak mungkin tidak mungkin tidak mungkin tidak mungkin tidak mungkin tidak mungkin terima kasih